Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pajak kedaraan, tim gabungan menggelar razia kedaraan yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 25 hingga 27 Februari 2020. Beberapa kendaraan ditahan karena tidak melengkapi surat-menyurat kedaraan. Inilah salah satu razia gabungan kendaraan di depan Taman Alun Kapuas Rabu Pagi. Petugas tampak memeriksa satu persatu surat-menyurat kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat, bahkan kendaraan besar seperti kontainer juga tak luput dari pemeriksaan. Petugas juga mengamankan kendaraan yang tidak memiliki surat-menyurat lengkap. Selain itu, bagi pengendara yang menunggak pajak, diwajibkan membayar di tempat tunggakan pajak kendaraan mereka. Saat akan dikonfirmasi oleh awak media, tak ada satu pun dari dinas terkait yang ingin memberikan komentar terkait razia gabungan ini. Petugas berdalih menunggu konfirmasi dari pimpinan mereka.